Halo, apa kabar? Di awal 2024 ini, iTel belum terlalu agresif ngeluarin smartphone-smartphone mereka. Dan barulah, di awal April nanti mereka akan ngeluncurin satu buah smartphone terbaru mereka yang punya packaging keren banget. Nih, kalian bisa lihat untuk packaging-nya. Dan ini adalah iTel RS4. Jadi, iTel RS series ini akan menggantikan seri S yang udah ada kemarin. Jadi, nanti udah nggak akan ada lagi S23, S23+, dan spekulasi penggantinya S24 dan seterusnya itu udah nggak ada. Akan digantikan oleh RS series ini. Dan RS series ini dimulai dari angka 4. Bukan 1, bukan 2, atau 3. Ya, dimulai dari angka 4, RS4. Lalu, untuk packaging, biasanya kan iTel itu sederhana banget untuk kotak-kotaknya. Tapi kali ini, untuk RS4 ini punya packaging yang keren banget. Tapi sebelum lebih lanjut nanti untuk reviewnya di video berikutnya, kita unboxing dulu aja. Kita lihat dulu aja seperti apa si iTel RS4 ini. Yuk, let's go. Oke, ini dia untuk kotaknya yang saya bilang keren banget. Jadi, di sini pakai magnet gitu. Dan ada satu karakter dari Free Fire. Saya nggak main Free Fire, jadi nggak tahu ini karakternya siapa. Nah, kemudian di sini ada tulisan Helio G99 Ultimate. Artinya, lagi-lagi ya, chipset ini yang bakal dipakai. Si Helio G99. Terus ada tulisan NFC dan brandingnya RS4. Lalu di bagian sini, ada tulisan lagi RS4. Garansi 12 bulan. Dan di bagian belakang adalah key selling point-nya. Kalian bisa lihat, untuk display ada di sini. Ini dia menggunakan 120Hz. Resolusinya HD. 6,6 inch. 4G tentunya karena Helio G nantinan hanya support 4G. Belum 5G. 5000 mAh, 45W, nggak main-main. Android T. Android T, Android berapa ya? Dan, 8MP flashlight. Ini kamera depannya. Ada flashlight-nya. Nanti kita bakal lihat. Terus untuk kotak lainnya, mudah begitu aja. Dan, oh iya, di sini ada satu tulisan. Free protective cover included. Jadi, ada casing tentunya ya. Bukanya kayak gini. Karena ada magnetnya, tinggal dibuka aja. Lalu, ini di atas ada HP-nya. By the way, untuk unit yang saya punya adalah sampel dari unit China. Jadi, belum yang unit resmi di Indonesia. Tapi, harusnya packaging-nya akan kurang lebih sama aja. Di dalam, ya ini ada casing silikon bening. Biasa. Lalu, ada charger 45W-nya. Akhirnya, itel join the club menggunakan charger 45W. Dan, tentunya ada kabel charger-nya. Kabel charger-nya adalah USB-A to USB-C. Ya, masih menggunakan protokol USB-A to USB-C. Sudah. Ini biar keren ya, karena banyak bubble. Kita kletek dulu aja. Depan belakang. All right. Ini dia desainnya. Waduh, cakep banget ya. Sekarang kayaknya lagi ngetrend pakai kamera bulat besar begini di bagian belakang, di tengahnya. Dan ada aksen gold di pinggir-pinggirnya. Kalian bisa lihat, ini tuh kelihatannya jadi mewah banget. Dan untuk bodi belakang, tentunya dia masih plastik ya. Dan framenya juga kelihatan plastik, karena tidak ada garis antena. Nah, kita lihat dulu sisi persisi. Di bagian kanan, ini ada tombol volume up, volume down. Lalu ada tombol power, yang sepertinya juga merangkap fingerprint reader. Lalu di bagian bawah ada speaker, USB-C, dan juga jack audio. Asli jack audio-nya masih ada. Di sebelah kanan ini ada SIM tray. Kita lihat ya, untuk SIM tray-nya. Nah, untuk SIM tray-nya, di sini menggunakan dual SIM dan masih ada slot microSD. Padahal, storage-nya ini udah gede. Dia ada dua pilihan storage ya. Nanti saya bakal lihat aja, kita sama-sama lihat di bagian spesifikasi. Dan yang cukup mengejutkan adalah sekarang dia udah stereo speaker. Ada speaker di bagian atasnya, dan ada tulisan Designed by Itel. Ini agak sedikit kecil ya tulisannya, kelihatan apa nggak di kamera. Lalu di bagian belakang, dia terlihat seperti ada dua kamera. Tapi yang saya tahu adalah kamera utama di sini, dia 50MP. Dan satu kameranya lagi, saya kurang tahu ini kamera apa. Nanti saya tulis di sini aja. Dan juga di sini ada LED Flash. Di bagian depan, dia ada satu buah kamera tentunya. Beresolusi 8MP. Sekarang kita nyalain dulu. Seperti biasa, akan saya setting-setting terlebih dahulu. Kita kembali setelah masuk di homescreen. Oke, ini udah selesai setting-setting. Dan yang bakal pertama kali kita cobain adalah performa fingerprint reader-nya. Dan fingerprint reader-nya benar, ada di sisi kanan sini. Yuk, kita cobain. Dari posisi layar mati ya. Satu, dua, tiga. Oke, dari posisi layar mati, cepat dan akurat. Coba dari posisi layarnya lah ya. Satu, dua, tiga. Ya, untuk fingerprint reader-nya, performanya cepat dan juga akurat. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, Itel RS4 menggunakan Android 13. Dan juga di sini menggunakan CPU-nya Helio G99 Ultimate. Terus, dia untuk RAM-nya. Kalian bisa lihat di sini, RAM-nya gede banget. RAM-nya itu di 12GB. Dan juga bisa di-expandable sampai dengan 24GB. Maksudnya 12 plus 12 ya. Nah, seperti ini. 12 plus 12. Tapi untuk RAM fisiknya dia udah 12GB. Terus, saya juga udah install HWinfo ya. Kita bakal lihat. Nah, di sini untuk resolusi layarnya adalah HD ya. 720 x 1612. Ukurannya 6,6 inch. Lalu di sini, CPU-nya atau memory tipenya adalah UFS. Terus, di sini kalian bisa lihat Helio G99. Yang terlihat di sini hanya Helio G99. Tidak ada tulisan Ultimate-nya. Dan saya juga nggak tahu ya bedanya apa Ultimate dengan yang biasa. Terus, layar ya ini seperti yang saya tadi di-infokan. Refresh rate-nya 60Hz. Tidak ya, nanti kita bakal lihat untuk refresh rate-nya. Lalu ini untuk RAM-nya. Dia menggunakan LPDDR4X. Terus, baterai-nya dia menggunakan 5000 mAh. Dan chargernya tadi 45W. Harusnya untuk kecasnya itu kencang. Nah, untuk layarnya sendiri kan tadi di HWinfo terlihat 60Hz. Tapi sebenarnya refresh rate-nya ini udah tinggi di 120Hz. Dan juga dia udah ada auto switch refresh rate. Jadi, ini bisa bergerak ya dari 60, 90 bahkan bisa. Dan juga 120Hz. Nah, ini tuh keren ya. Bisa ada 3 opsi. Biasanya kan hanya ada 2 opsi. 60Hz dan juga 120Hz. Lalu untuk performa, saya di sini udah install Antutu Benchmark. Dan dia di sini dapat skor di angka 396.000. Ini tuh sedikit lebih kecil performa Helio G-Nantinan-nya dibandingkan, Helio G-Nantinan Ultimate dibandingkan dengan yang di smartphone lain. Saya nggak tahu apa bedanya, tapi kalian bisa lihat di sini skornya di 396.000. Lalu saya udah storage test. Di sini dapat sekitar 42.400. Benar UFS, tapi ini kayaknya di kisaran UFS 2.2 untuk performa dari storage test-nya. Ini udah kenceng hitungannya ya. Dan berikutnya untuk kamera. Di sini UI camera yang digunakan. Mirip ya dengan HP ITEL yang lainnya. Kalian bisa lihat ada film, video, foto, portrait, super night, more. Dan ini beberapa fitur bawaannya. Nah, untuk video sendiri, kita lihat ya untuk resolusi maksimal yang bisa direkam di HP ini adalah 2K 30fps. Mantep coy! Bisa 2K 30fps. Dan ketika stabilisasi atau ultra-steadingnya diaktifkan, maka dia akan berpindah ke 1080p 30fps. Lalu untuk kamera depan, rekamnya maksimal ada di 2K juga 30fps. Dan ketika stabilisasinya diaktifkan, maka dia akan pindah ke 1080p 30fps. Nah, untuk storage ya, saya belum ngomongin untuk storage-nya. Dia, untuk tipe yang saya punya, di sini menggunakan storage yang 256GB. Dari 256GB tersebut, sudah digunakan lebih kurang ada di 24GB, dan juga udah install Antutu Benchmark ya. Dan untuk sistemnya lumayan tinggi, ternyata sampai dengan 20GB. Dan ada varian lain, sebenarnya yang varian 8GB, dan juga 128GB. Nah, untuk harganya, sampai saat ini video ini saya buat, saya belum tahu harganya, belum dikasih tahu oleh pihak ITEL. Nanti kalau sudah ada, mungkin saya taruh di judul saja. Dan menurut kalian berapa sih harga yang pantas untuk ITEL RS4 ini? Dan, sekali lagi kita tes untuk si speakernya ya. Saya kaget ini speakernya, ternyata dia udah stereo. Untuk kualitas speakernya, ya saya tidak bisa berkomentar banyak ya. Bisa dibilang cukup standar aja ya. Tapi ini tuh udah lumayan banget, bisa dapet stereo speaker kayak gini, dibandingkan kita dapet yang single speaker atau mono. karena ketika main game tanpa menggunakan headset, stereo speaker ini sangat membantu. Dan, ya, sambil menutup video ini, saya kasih bakal lihat sampel beberapa foto dari ITEL RS4 ini. Dan segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan di pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.